Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel ZK Edukasi Di video kali ini saya akan membahas tentang Sejarah Candi Banyuniba Candi Banyuniba terletak di selatan desa Cepit Kelurahan Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Letaknya sekitar 200 meter dari Candi Barong Sekitar 1 km sebelah barat daya jalan raya Yogyasolo Candi Buddha ini berdiri menghadap ke barat Menyendiri di lahan pertanian Sekitar 15 meter di depan bangunan Candi Mengalir sebuah sungai kecil Pada saat ditemukan, Candi ini hanya berupa reruntuhan Penelitian dan rekonstruksi yang pertama dimulai pada tahun 1940 Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan bahwa Candi Banyuniba Terdiri atas satu Candi Induk yang menghadap ke barat Dan dikelilingi deretan Candi Perwara berbentuk setupa Tiga berderet di selatan Dan tiga lagi di timur Saat ini baru Candi Induknya yang berhasil dipugar Tak satupun Candi Perwara yang tersisa Di halaman belakang Candi Terdapat sebuah lubang seperti sumur Ukuran Candi Banyuniba relatif kecil Yaitu lebar 11 meter dan panjang sekitar 15 meter Tubuh Candi berdiri di atas batur setinggi 2,5 meter Yang terletak di tengah hamparan batu andesit Yang tertata rapi Selisih luas batur dengan tubuh Candi Membentuk selasar yang cukup lebar Untuk dilalui satu orang Dinding dan pelipit atas batur Dipenuhi dengan hiasan bermotif sulur Dan dedaunan yang menjulur keluar Dari sebuah wadah mirip tempayan Di setiap sudut kaki Candi Terdapat hiasan mirip kepala kala Yang disebut jala duara Hiasan ini berfungsi sebagai Saluran pembuang air hujan Atap Candi berbentuk limasan seperti Kubah atau dagobah Dengan setupa di puncaknya Untuk naik ke selasar Di permukaan batur atau kaki Candi Terdapat tangga selebar Sekitar 1,2 meter Terletak tepat di depan pintu masuk Bilik penampil Pangkal pipi tangga dihiasi Dengan kepala sepasang naga Dengan mulut menganga lebar Pintu masuk dilengkapi dengan Bilik penampil Beratap melengkung Yang menjorok sekitar 1 meter keluar tubuh Candi Sisi depan atap bilik penampil Dipenuhi dengan hiasan Bermotif sulur-suluran Tepat di atas ambang pintu Terdapat hiasan kalamakara Tanpa rahang bawah Di bagian dalam dinding Di atas ambang pintu Terdapat pahatan yang menggambarkan Hariti Dewi pelindung anak-anak Sedang duduk bersila Diapit oleh Dua ekor burung merak Di sekeliling wanita itu Terdapat anak-anak kecil Pada dinding selatan Bilik penampil Terdapat relief Yang menggambarkan Kuera Dewa kekayaan Sedang duduk-duduk Dengan tangan kanan Bertumpu paha Di sebelah kirinya Agak kebelakang Seorang pelayan memegangi Bundi-bundi berisi uang Pada dinding di keempat Sisi tubuh candi Terdapat jendela palsu Yaitu lubang yang terlihat Seperti sebuah jendela Namun sesungguhnya Lubang tersebut Tidak menembus ke ruang Dalam tubuh candi Di atas ambang jendela palsu Terdapat hiasan kalamakara Sedangkan di kiri Dan kanannya terdapat Relum yang berisi Pahatan sosok Penghuni kayangan Atau surga Seperti Kinara dan Kinari Hapsara dan Hapsari Serta Hariti dan Afataka Di antara kalamakara Dan pelipit Atas ambang jendela Tersembunyi Pahatan sosok pria Yang sedang duduk Seolah melongkok ke bawah Hiasan semacam ini Disebut kudu Tidak terdapat arca Di ruangan dalam tubuh candi Namun Dindingnya dihiasi oleh Sosok anak Dan lelaki Dalam berbagai posisi Ada pahatan Yang menggambarkan Seorang anak Sedang bergantung Pada dahan pohon Sederetan orang Yang sedang duduk Berpelukan Seorang lelaki Duduk bersila Dan sebagainya Di halaman candi Terdapat sepacang Arca lembu Dalam posisi duduk Tidak didapat informasi Apakah Arca tersebut Memang terletak Di tempat aslinya Atau sudah dipindahkan Dari tempat semula Sekian video dari saya Mengenai Sejarah Candi Banyuniba Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Serta nyalakan lonceng Notifikasi Untuk mendapatkan info Penting lainnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax